di arena 24 24 gantangan gaspol apanya digas burungnya siapa burungnya orang-orang ini memang agak beda daripada yang lainnya yang satu ini iya karakternya kadang-kadang beda yang jantan sama 6 bulanan juga ya yang jantan baru kurang lebih dua bulan Alhamdulillah kemarin produksi kemarin itu hampir 90% jantan jadi disini tidak ada betina yang seumuran dia minimal satu burung itu kurang lebih 50-60 ekor nutrisinya betul-betul sudah disiapkan nanti untuk bertarung ya betul dewasanya kalau betina kan hanya untuk kawin aja betul jangan jangan lupa subscribe channel Arena 24 like comment share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita geber videonya kita kupas tuntas apa saja yang telah dilakukan di RCR berpam fit campanya boleh ya boleh siap video kita lihat hasilnya ya betul kita ada jantan ada betina ada jantan ada betina sudah kita pisahkan masing-masing ruangannya dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan hasil-hasil dari penangkaran ini ya ada nomor telepon atau whatsapp yang akan kita semakan dan kain pejo siap berbagi ya berbagi pengalaman berbagi penangkaran hasilnya mungkin bisa ya Oke siap kita bisa sharing-sharing untuk kemajuan kita bersama eh sebentar sebelum kita ke kamar-kamar itu ini masternya bunung masternya ada di sini ini ada kolibri ninja kolibri ninja ada siri-siri siri-siri ada jalak suren ada rio-rio ada cililin 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 ini ada juga si burung master cucak cungkok cucak cungkok ya ini bisa diyakini banyak orang menjadikan cucak cungkok ini master utama betul karena disitu eh isiannya udah penuh ipin telepon nanti-nanti akan kita bahas sekarang kita langsung ke ada dua kamar dibelakang ini ini itu masternya ada lagi ya di depan di luar tengah kita ada di khusus untuk masteran kita juga sudah siapkan berarti nggak pakai master elektronik pasal elektronik kita nggak pakai bukan kita nggak pakai jadi kita pakai masterannya ya burung-burung hidup semuanya nanti kita bahas juga ya kenapa seperti itu ya betul ini ada berapa ini kurang lebih cantanya ada kurang lebih 10 10 10 ekoran 12345678910 dan ini range harganya mungkin ada di beda-beda 3 juta ke atas ya beda-beda lah ya bisa bisa up bisa download setelah tiga tergantung bagaimana blensis bisa meyakinkan bahwa teman-teman memang ingin eh kedepannya menyiapkan eh burung-burung untuk arena lomba perawatan seperti ini eh dipisahkan setelah usia berapa dari penangkaran ini kurang lebih dia sekitar usia tiga minggu dua minggu dua minggu kita cabut dari dari kandang bisa saya hidupnya nah ada disitu kita pisah per kandang masing-masing seperti itu ini ya ini kurang lebih usianya udah sampai sebulan setengah ini yang ini udah hampir tiga bulan ini yang anak tunggal ini anakan eh wadidaw tadi yang saya bilang anak tunggal lagi ini tapi yang saya lihat di sini ini seperti burung alam ya gila segira betul tenaganya kayak full-full karena kita kita pertama indukan set pertama eh semua dirawat sama induknya kan jadi kita cuma nasi makan setelah itu setelah itu kita pisahkan kita panen itu pun setelah kita panen langsung kita kerodong masing-masing seperti ini jadi kurang kurang ketemu dengan eh kita-kita manusia yang istilahnya enggak interaksi ya iya interaksinya tidak terlalu intens ya betul jadi biar sifat karakter alamnya tetap ada tetap ada jadi tetap tetap masih tetap kirasnya iya saya gini bro banyak kita eh melihat rasa penangkaran bahkan ya kita masukin tangan aja dia diem aja ini enggak loh ini kita jaraknya satu meter lebih dia beringat seperti eh burung-burung mudah hutan Iya jadi nge-tracknya itu betul-betul keluar ya Iya track 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 gitu loh betul soalnya gini dulu ketika kita eh mencari murai batu ketika mudah hutan ya bukan hanya penangkaran kan kita belum dengar suaranya karena kita akan melihatnya dari ketika turangan dan gaya nge-track bener gak sih ketrackannya dulu ya di sini nge-trackannya kasar-kasar terus kita lihat betinanya tuh ini nggak pengen tahu perawatannya sebenarnya kalau untuk sambil jalan-jalan oke siap kita betinanya di sini yang dari hasil-hasilnya itu izin Pak Tua siap ini betinanya ya ini beti betina-betina yang anak-anakan yang pertamanya yang udah kita siapin untuk sistem rolling di sana jadi posisinya nanti ketika ada betina yang di belakang yang mabung kita ganti dengan induk-indukan baru ini semuanya hasil dari kita sendiri serangan kita sendiri nanti di silang-silang di belakangnya kita kita baca karakternya masing-masing jantan dan betinanya Oh ini bukan anak-anakan bukan anak-anakan posisi sekarang usianya umumnya usianya kurang lebih udah pada ganti bulu semuanya kurang lebih ini sekitar enam bulanan enam bulan ya Iya yang jantan sama enam bulanan juga yang jantan baru kurang lebih dua bulan Alhamdulillah kemarin produksi kemarin itu hampir 90% jantan jadi di sini tidak ada betina yang seumuran dia jadi untuk teknik perawatannya antara jantan betina beda Oh beda beda dari anakkan itu beda Iya posisinya udah udah kita bedakan jadi kalau untuk khusus jantan itu eh kita belum kasih diapur kurang lebih umur satu bulan itu full jangkrik sama proto jangkriknya itu minimal satu burung itu kurang lebih 50 sampai 60 ekor nutrisinya betul-betul sudah disiapkan karena nanti untuk bertarung ya keteng dewasanya kalau betina kan hanya untuk kawin aja betul-betul mungkin dari kecil aja sudah dikasih pur ya ya Jadi kalau untuk betinanya kita ajarin makan pur dari umur sebulan lebih biar lebih ngirit juga kali ya bener sekali itu untuk menekan biaya kosnya kan karena biaya kosnya kalau dia dia kebayang bro betinanya nanti bukan untuk lo mau untuk kawin aja iya eh tetap menggunakan pakan alami kan lumayan iya kalau segar harganya sekarang makin melambung tapi tetap kita kasih pakan alami juga jangkrik tetap kita kasih iya cuma udah kombinasi dengan iya kita tekan for ah bicara masalah perbedaan perawatan sekarang kita kembali ke jantan deh Oke saya ingin-ingin banyak tanya ini biar informasinya full lah semua nyong sih makan baik ya makan apa sih nyong makan baik kerja anak kerja kerja jadi jadi untuk indukan eh untuk indukan untuk anakan jantan ini dia nggak dikasih pur dia umur pokoknya dia kita panen itu kurang lebih umur dua minggu sampai umur kurang lebih hampir dua bulan itu baru baru kita ajarin makan pur oh posisi fisiknya kuat dulu nanti kalau posisi fisiknya udah kuat baru nanti kita sedikit-sedikit kita ajarin makan pur gitu keroto jantrik sudah pasti ya di luar itu ada lagi itu sama enggak ada itu jantri sama keroto aja kulit kandang kah kalau lewat kandang khusus untuk ternakan yang di belakang kalau untuk anak-anakan kita nggak pakai eh dan iya bahaya mungkin kita bisa lebih dekat lagi melihat ya ini termasuk salah satu hasil eh anaknya ini agak gira juga wih ini bener nge-tracknya ada di sini nge-tracknya yang nge-tracknya teteh 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 ada yang di sini nge-tracknya trek 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 karena kita beda-beda jantan beda petinanya itu memang mewakili karakter perbedaan kan iya menunjukkan karakternya masing-masing jadi beda-beda nah Kang Paijo lebih suka yang nge-tracknya saya satu-satu apa yang nge-roll kalau saya suka nge-roll karena karena disitu karakternya dia kalau menurut pengalaman saya tahun saya dia bawa lagunya sama juga bisa dia bawa lagunya nge-roll juga kalau gue suka yang satu-satu karena ada pukul tembaknya hahaha tidak karakternya tergantung tergantung lah namanya yang gimana pokoknya yang yang seperti apapun di sini adalah gede-gede bodi ya Iya nah kan nah ini termasuk yang trek iya beda sama yang itu nah trek-tek nah trek-tek nah kan trek-tek beda karakter internet chatnya nge-tracknya tuh terlihat dengan yang di sana tadi sekarang kita dengerin deh karena dulu gini bro mungkin eh sekitar 15 tahun nah trek-tek-tek-tek-tek 15 tahun lalu ketika dunia penangkaran murah itu belum banyak ketika kita mencari muda hutan kita tuh boro-boro kita mau denger setualnya dia hidup aja nantinya juga bagus karena memang ditangkap dari alam jadi kita melihatnya dari nge-tracknya betul-betul kita baca karakternya dari trek-tekannya tadi dan kita lihat dari keturangnya kita pilih ya bener-bener-bener ini luar biasa luar biasa ini juga salah satu ini posisi posisi udah umur kurang lebih lima bulan lima bulan enam bulan Allah coba gini nah ini 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 kayaknya ada diantaranya ini ini nah trek-tek-tek-tek tapi nggak 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 segerus ini nggak gak sederus ini ya karena beda-beda-beda beda dan dan ini malah lebih 11 dia Hai trek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek t-tek-tek daripada yang lainnya yang satu ini iya karakternya kadang-kadang beda cukup faktornya sudah 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 nampil ini iya wuih ini kalau ada mau boleh aja ya enggak masalah enggak masalah bahaya ring merah sama ring hijau lalu RCRPF sama Mr. Paijo ringnya dan banyak diakini oleh para penangkar masalah terah itu penting juga dari betinanya karena banyak garis betina itu enggak kalah dominan juga dengan darah garis lelakinya jantannya menurut pengalaman Kang Paijo presentase untuk membawa gen karakter lebih dominan ke betinanya atau ke jantannya karena gini bro ada beberapa teman penangkaran yang betinanya itu tidak diperjual belikan banyak jadi kalau menurut saya pribadi gen betinanya itu hampir 70% menguasai hasil-hasil anakannya iya jadi memang posisinya ketika kita mau nangkar kita dapat anakan petinanya dari penangkar yang sudah punya nama indukan yang sudah punya nama itu sangat luar biasa karena jarang biasanya jarang dikeluarkan gitu gitu ya makanya kalaupun dikeluarkan biasanya harus orang-orang tertentu harus orang-orang tertentu ya memang posisinya dia kenal terus arahnya kemana jadi ketika suatu saat eh apa burung itu ada dimana dia dia akan tahu dia selalu bisa 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 prosyek gitu nah terus gini eh gilakan eh Pak Budi Pak Tua siap eh apa yang sudah dilakukan kampenjo selama ini karena kita kolaborasi ya apa perasaan dari eh saya sangat bangga dengan hasil eh anakan yang terah dari komeng sama ring merah itu gitu ini salah satu sampelnya udah kalau menurut saya ini bagus banget gitu semoga bisa ya membanggakan kedepannya gitu apa yang dilakukan di curiaman yang saya ini sudah memenuhi keinginan dari sudah sangat saya sangat bangga makanya saya cocok oh bener gitu akan kita banyak buat video kita sering-sering apalagi ini banyak masalah mungkin juga saatnya berkaitan dengan masalah apa sih yang sangat penting untuk murai batu yang disiapkan sedepannya memang untuk menjadi penguasa menjadi juara di arena konten betul-betul Pak Budi terima kasih banyak-banyak untuk menonton dan bekerja Oke siap-banyak arena 24 gaspol hai 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 hai